Sung Ye Kyo dan Park Eun-bin akan memperebutkan penghargaan yang banyak didambahkan para artis dan antar Korea. Sebelumnya Sung Ye Kyo dan Park Eun-bin menunjukkan kemampuan akting yang luar biasa dalam serial drama masing-masing. Sung Ye Kyo yang merupakan pemeran utama di The Glory menjadi perbincangan hangat berkat akting yang luar biasa dan ada cerita yang intens. Sisi lain Park Eun-bin juga menjadi perbincangan hangat untuk perannya dalam drama Extraordinary Adminaryu yang memerankan seorang pengacara pemula dengan autisme yang ia dirita. Kedua drama tersebut berhasil menarik perhatian penonton dan menjadi perbincangan publik. Selain itu keduanya memiliki reputasi ranking dan rating yang tinggi serta memuaskan. Namun yang perlu diingat adalah Sung Ye Kyo dan Park Eun-bin bukan satu-satunya yang akan ikut memperebutkan penghargaan tersebut. Masih ada tiga artis yang dinaminasikan untuk mendapatkan penghargaan serupa. Tiga artis tersebut yakni Kim Ji Won untuk May Liberation Notes, Kim Ye So untuk Under The Queen's Umbrella, dan So Ji untuk Anak. Yang semuanya juga memberikan penampilan luar biasa dalam drama mereka masing-masing. Dalam penilaian untuk menentukan pemenangnya, kriteria penjurian Black Sang Arts Award tahun ini. Terdiri dari konten yang disediakan di platform tersebut serial, label, OTT, dan web mulai 1 April 2022 hingga 31 Maret 2023. Serta film fitur Korea yang dirilis pada periode yang sama dan pertunjukan yang sama, dan pertunjukan teater yang diadakan di dalam negeri. Sebelumnya survei, pendahuluan dilakukan di antara 60 anggota komite evaluasi profesional dan juri ditunjuk untuk setiap kategori berdasarkan rekomendasi dari sekelompok pakar yang mewakili TV, film, dan teater. Para juri melalui proses penjurian yang adil dan ketat akan menentukan nominasi akhir. Sementara itu, upacara penghargaan seni Black Sang ke-59 akan diadakan pada 28 April dan akan disiarkan langsung di GTVC, GTVC2, GTVC4, dan TikTok. Menurut kalian, siapa ya yang akan mendapatkan penghargaan artis terbaik? Yuk komen di bawah video ini and see you, bye-bye!